Kita ke informasi lain, harga cabai rawit merah di Solo merangkak naik hingga Rp55.000 per kilogram di pasar legi Solo. Ya, sementara itu akibat cuaca buruk akhir-akhir ini, harga ikan di sejumlah daerah juga naik. Pedagang ikan di jati negara Jakarta Timur memilih mengurangi pembelian dari nelayan hingga 50 persen. Curah hujan tinggi membuat pasokan cabai ke Solo pada pekan ini berkurang. Akibatnya, harga cabai di Solo mengalami kenaikan. Di pasar legi Solo, harga cabai rawit merah dari Rp45.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Di tingkat pengecer, harga bahkan menjadi Rp55.000 per kilogram. Rawit merah itu soalnya kemarin itu pemasokan dari lahannya itu cuma sedikit. Lalu sekarang banyak. Kemarin itu banyak, sekarang sedikit. Itu dari harga berapa sekarang berapa? Kemarin itu Rp44.000, sekarang Rp50.000 naik Rp6.000. Itu katanya kenapa Pak, pasokannya sedikit? Ya, soalnya kan curah hujannya dari pemasok sana, kebanyakan itu, nah apa itu hujan terus dulu. Sementara di Jakarta, akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, harga ikan dan sayur mayur menjadi mahal. Di pasar Cawang, Kavling, Jatinegara, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah naik menjadi Rp100.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang merah per kilo, dari Rp35.000 menjadi Rp50.000. Kentang dari Rp15.000 menjadi Rp24.000 per kilogram, dan harga buncis menjadi Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Biasanya Rp5.000 kita bisa buat yang lain banyak, kita buka dua laun, maat dikit, cuma buat satu ini aja, jadi banyak gitu pengeluarannya. Jadi berat banget sih, buat kita. Biasanya kesambahan, waduh udah sendiri buat ini, jadi buat dua ini. Harga ikan laut juga meroket akibat gelombang laut tinggi. Pedagang di Muara Angke memilih mengurangi pembelian. Nur misalnya, ia dalam sehari biasanya membeli 1,5 kuintal, kini hanya mampu memberi 70 kilogram ikan untuk dijual kembali. Seluruh harga ikan laut naik seperti tongkol dari Rp23.000 menjadi Rp28.000 per kilogram, sementara cumi menjadi Rp70.000 per kilogram, dari Rp45.000 per kilonya. Di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga ikan laut juga melambung tinggi, kenaikan berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Ikan tenggiri naik Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, harga udang dan kepiting juga naik Rp10.000 per kilogram. Udang menjadi Rp75.000 per kilogram, sementara kepiting menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga dipici melambungnya harga ikan laut yang disebabkan cuaca buruk dan gelombang laut tinggi di perairan utara. Sebagian besar nelayan memilih berhenti melaut karena takut digulung ombak besar. Mahalnya harga ikan laut menyebabkan omset penjualan merosot drastis. Jika biasanya pedagang mampu menaup omset hingga Rp2.000.000 per hari, kini hanya berkisar Rp800.000 per hari. Pedagang berharap cuaca di laut kembali normal, sehingga nelayan bisa segera kembali mencari ikan. Stabilnya pasukan ikan akan berdampak terhadap stabilnya harga di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia